Ada blueberry guys, Masya Allah Dan ini lagi ada promo harganya Coba Bang Daniel close up Bang Daniel Wow, teman-teman lihat disini salmonnya seger-seger banget Ini segini harganya Rp 67.000 Nih keju mozzarella, ini harganya Rp 53.000 Oke, kita beli ini aja Oke, teman-teman semua jadi kita sudah kenyang Aduh, super kenyang Dan aku juga sudah ke toilet Dan sekarang kita mau lanjutkan perjalanan kita di hypermarket Eh, hypermarket Pokoknya kita bakalan belanja barang-barang yang kita gak bisa dapetin di Banyuangi gitu lah pokoknya Ready? Siap Siap Ya weh, sekarang kita nungguin lift Ini liftnya lumayan lama banget teman-teman Kalau naik eskalator lumayan lama juga karena muter-muter Jadi kita sabar aja kita tungguin Jadi kita ketemu nanti setelah kita nyampe di hypermarket ya See you soon teman-teman Oke teman-teman semua jadi sekarang kita mau langsung aja mulai belanjanya Nah, nomor satu top prioritas buat kita yaitu buah favoritnya kakak Aku tuh tadi udah ngelihat-ngelihat ternyata disini ada buah favoritnya kakak Teman-teman mau tau apa itu Jeng 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 Ada Blueberry guys Masya Allah Dan ini lagi ada promo Harganya Coba Bang Daniel close up Bang Daniel Blueberry harganya turun dari Rp66.000 ke Rp30.000 Wow 50% off guys Jadi kita mau borong-borong karena kakak sama adek pasti suka Jadi kita mau beli beberapa ya Bentar aku pilih yang bagus-bagus Wah Ini itungannya kalau di Indonesia Blueberry harga segitu itu murah banget gak sih? Ini karena kita gak bisa setiap hari ke Jember Jadi aku mau nyetok Ini seger-seger banget loh Bang Daniel Iya Kita beli 5 ya? Iya Siapa tau Mbak Dian bisa bikin no-baked cheesecake Nakal Nakal? Kok nakal sih? Kok nakal? Bagus Oh bagus Oke ini juga ada anggur juga tuh Ini anggurnya seger-seger banget ya Seger-seger banget loh ini Lihat anggurnya lagi ada promo juga Tapi kita baru aja beli ini Baru beli anggur Bang Daniel lihat Oh iya ini apa? Ini anggurnya Anggur jenis apa ini? Panjang-panjang Oh Anggur Sweet Sapphire Ada-ada aja ya Oke kesini Bang Daniel ada buah apa lagi? Oh ada pet Ada apple banyak Nah disini ada aneka buah apple Oh ini royal gala Ini apple fuji juga Gak usah beli itu Kita hanya fokus beli barang-barang yang kita gak bisa dapetin di Banyuwangi aja ya Kalau ini mah apel-apel ini banyak Ini juga banyak sih di abah banyak kalau jamur-jamur kayak gini ya Apalagi gak ada disini Gak ada semuanya ini adalah barang-barang yang kita bisa dapetin di Banyuwangi Sekarang kita mau langsung kesana kita mau beli salmon Let's go Wow Temen-temen lihat disini salmonnya seger-seger banget Ini segini harganya 67 ribu ini berapa gram? 220 gram Kita mau nyetok beberapa ya Karena salmon kayak gini tuh lumayan susah hampir gak bisa dapetin di Banyuwangi Jadi kita mau cari yang bagus-bagus kesini Bang Daniel lihat Bang Daniel Nih Seger banget Seger banget kan Kita ambil yang bagus-bagus aja ya Ini bagus Ini Bang Daniel pasti suka Oke kita taruh Kita pegang dulu Terus ini juga bagus nih Nih Oh maaf Oh iya ini per kilonya 299 ribu Jadi ini satu pak Ini harganya 64 ribu Tapi tergantung ya temen-temen ada yang 64 Ada yang 55 Tergantung besar kecilnya sih Bang Daniel mau beli berapa? Taruh di freezer 5? 4? 4? 4 apa 5? 4? Oke Ini Oke Ini bagus-bagus banget Wow Sebentar Ini buahnya ditaruh disini Jangan dibarengin Oke Coba kesini Disini ada steak nggak? Tuh Ini ada steak apa ya ini ya? Ini steak apa? Oh barbecue cuts mini mini steak Ini disini ada iga nih Iga sapi Oh ini buat barbecue Barbecue Ini disini ada strip Ikan strip Tapi jujur kalau aku lebih suka yang banyak lemaknya kayak gini Hahaha Bang Daniel suka ini Bang Daniel suka ini Bang Daniel mau beli ini nggak buat barbecue? Ya Ya? Oke Jadi ini Bang Daniel mintanya yang nggak ada lemaknya ya Oke Nah Jadi rencananya kita itu mau bikin Korean barbecue sama keluarga Karena aku kan udah beli ini saus-sausnya yang aku bawa dari Korea itu Dan kalau di Banyuwangi biasanya daging sapinya itu yang banyak lemaknya kayak gini Jadi kalau kayak gini kita gampang belinya Cuman kalau daging sapi strip yang nggak ada lemaknya gini tuh susah Dan Bang Daniel hanya bisa makan daging yang kayak gini Jadi kita mau beli beberapa ya Khusus untuk Bang Daniel Kenapa lagi? Bentar Ini oke? Ya bagus Ini beda ya Kalau ini sukiyaki Oke Yang ini komagir Semua Nggak ada lemak Ini oke? Oke kita cobain yang ini sama yang ini ya Bang Daniel ya Oh ini bagus Oh ini bagus Sebentar Ini bagus nih Tuh Jauh-jauh kesini kita dapat apa yang kita mau kan not bad Ini khusus untuk Bang Daniel aja yang nggak ada lemak Kalau untuk kita-kita yang orang Indonesia kayak adik-adik aku tuh lebih suka yang nggak ada lemaknya Karena lebih juicy aja sih Jadi nanti untuk yang bagian daging sapi yang kayak gitu kita belinya di toko Abba Ya Ini kita beli segini aja Yang ini harganya berapa? Rp20.000, Rp23.000, Rp15.000, Rp15.000 Ya Tuh kita udah dapat salmonnya seger-seger Ini dagingnya juga seger apalagi blueberry-nya Sekarang kita mau Oh ya Sebentar ini Aku mau bikin saus pasta spaghetti bolognese Buat anak-anak, buat Bang Daniel juga Jadi kita harus beli daging giling Tapi ini daging gilingnya, ini apa bedanya? Oh yang ini ada lemaknya Ya Jadi aku mau campur Ini Sepertinya yang ini tuh kayak lemaknya dikit banget Jadi aku mau campur aja Karena kalau mau bikin spaghetti bolognese Kita tetap harus ada lemaknya gitu kan ya Jadi aku mau campur yang dua pak Yang dua pak nggak ada lemak Yang satu pak ada lemak Ya Kita campur aja Oh Oke Bang Daniel Yup Sounds good Ya Oke Kita ini nyetok barang-barang Soalnya kalau daging giling kayak gini di Banyuwangi susah temen-temen dapetnya Susah Oke Ini ada apa lagi nih? Ini apa? Oh daging rendang Daging rendang ini Kita nyari steak Oh kalau yang ini yang tipis ya Yang ini loh Ini rib eye sayang Oh iya Tuh Mau coba nggak Bang Daniel? Ya Ya You sure? Ya Gak rusa mau Gak rusa mau banyak daging merah You sure? Ya Ini kecil loh Gak mau? Kecil? Berapa gram? 200 200 200 Satu E?!" 4.000, I think. 4 pounds. Yang ini sirloin. Oh, ini ada sirloin, sayang. Mau sirloin aja nggak? Ya, mau? Coba ya. Oke, teman-teman. Kita cobain satu dulu, karena kita nggak tahu ini enak apa nggak. Karena sejujurnya untuk bagian-bagian steak seperti ini, kita nggak pernah beli yang frozen. Kita selalu beli yang fresh. Jadi kita nggak tahu ini rasanya gimana. Kita cobain satu dulu, kalau misalkan enak. Lain kali kalau pasang Bang Daniel mau ngambil visa-nya, kita bisa beli lagi ya. Daripada udah beli banyak, terus nggak enak. Jadi ya, kita beli satu aja. Ini harganya kayaknya 80 sekian. Satu biji ya. Ini hanya berapa gram? 200 gram. Ya. Ini tuh udah berasa kayak belanja di supermarket Tesco nggak sih? Ayo lanjut yuk. Bang Daniel. Bang Daniel. Ada sosis ini. Dulu kita selalu beli sosis ini waktu kita masih... Oh, saya ingat ini. Ya, Bernardi. Nih. Oh, tapi ini mix sayang. Ini mix ada sapi, ada... Ini mix kan? Mix nggak? Oh bukan, sosis sapi. Sosis sapi sayang. Sosis sapi sayang. Oh ini goreng. Ini rebus. Dulu kita waktu masih tinggal di Banyuwangi, kita selalu beli merek ini teman-teman. Mau beli nggak Bang Daniel? Ya. Kita beli satu. Sarapan bule. Ini aku udah... Perasaanku udah nggak enak Bang Daniel ini udah sedikit-sedikit bilangnya menu bule, sarapan bule. Very busy next week. Bang Daniel ya, masaking buat Mbak Dian ya. Ini harganya berapa? 90 ribu teman-teman. Tapi ini enak sih. Seinget aku enak ya. Ini bisa digoreng, bisa direbus. Ya. Wow. Oke, lanjut. Ada lagi nggak? Raza apa, Shay? Apa? Yang ini? Sosis sapi goreng. Oh wow, oke. Enggak lah, Jack. Oke lanjut, kita mau cari barang-barang lainnya. Bang Daniel mau beli apa? Itu ada banyak... Ada keju. Oh ini juga ada toboki. Ya Allah, aku di Korea pun juga nggak nyobain toboki tau. Karena... Like kopi? Kopi? So kopi? Katanya kalau toboki itu rasanya manis dan aku kurang begitu suka makan makanan yang terlalu manis. Jadi makanya kenapa aku nggak beli? Nggak nyobain gitu. Oh ini ada kulit pangsit. Bang Daniel? Ya. Mau bikin dumpling sendiri nggak? Mau? Ya. Bikin dumpling? Looks like you're gonna be busy. Nggak jadi deh. Hahaha. If you buy stuff, you're gonna be making work for yourself. Ya kan, tapi kan suamiku kan suka. Bikin ini pangsit aja deh. Jangan dumpling kita bikin pangsit aja ya. Itu. Oke. Ya. Yang buat sup. Ya. Oke, kita beli ini aja deh temen-temen. Kalau itu dumpling itu harus dikukuskan. Aku nggak punya kukusannya. Kalau ini, kalau untuk pangsit ini kan direbus aja udah oke buat sup gitu. Kita beli ini. Ini harganya Rp 9.500. Kalau kita mau hotpotan kan bisa. Soalnya ini ya, akhir bulan ini Mbak Nur itu libur tiga hari. Karena ada urusan. Terus bulan depan Mbak Ten libur enam hari. Jadi makanya aku mau beli barang-barang yang sekiranya gampang untuk dimasak. Jadi kalau aku harus masak, paling tidak nggak usah masak yang ribet-ribet gitu kan. Jadi mungkin nanti kita bisa hotpotan juga. Biar nggak rempung. Aduh apa lagi? Ini tahu. Kesana Bang Daniel ada apa lagi? Mau jus nggak? Mau yogurt nggak? Eh di sini ada parmesan nggak sih? Oh, mau lihat keju. Kita lihat par keju-kejuan dulu. Kita ada keju, kayak dua bulan. Ini ada banyak yogurt-yogurtan. Tapi kalau yogurt di sini yang kayak gini, ini manis ya teman-teman. Teman-teman kalau misalkan mau yogurt yang nggak manis, beli ini. Greek yogurt. Ini nggak ada gula pastinya, plain. Oke. Itu juga. No sugar? No sugar, iya. Mau beli buat kakak nggak? Pertama kali kami mencoba, dia nggak suka. Dia nggak suka sekarang. Tidak ada gula. Kita ada blender. Kita ada blender. Nggak ada blender. Nggak ada blender. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Kita beli es krim buat kakak aja. Kakak suka es krim. Ini ada banyak keju-keju seperti ini. Tapi seperti biasa kalau keju yang bener-bener disukai sama orang bule itu ya keju-keju. Bukan keju seperti ini ya teman-teman. Kita nyari parmesan nggak ada. Tapi Bang Daniel menemukan mozzarella. Ada promosi, Shayne. Ya beli aja, Shayne. Buat ini sandwich. Coba lihat. Mereka, ini harganya lebih kecil. Oh bukan ini. Tapi sebenarnya itu 250 gram, itu 120. Tapi itu masih lebih gila. Ya? Ya. Beli ini? Beli mozzarella. Ini keju mozzarella. Ini harganya Rp 53.000. Oke. Ya. Oke. Kita beli ini aja. Tapi ini jujur aja di Banyuwangi ada ya. Parmesan pun ada. Nggak ada. Nggak ada banget. Oke. Kalau yang keju kayak gini tuh kalau menurut aku kurang enak kalau untuk memasak-masakan bule ya. Di sini juga ada butter. Jadi teman-teman yang nanyain butter itu apa sih teman-teman kalau di Indonesia bisa beli merk ini boleh. Terus Presiden merk ini juga boleh juga. Sama aja. Yang ini juga bisa. Ya. Bang Daniel langsung menuju ke es krim. Bang Daniel nanti meleleh loh Bang Daniel. Melted Bang Daniel. Ih. Nggak bisa. Ini enak nih. Oh. Ada beli ada bisa makan sekarang. Ada di sana yang satu single one. Keju. Ada. Ada. Nih. Ada French fries. Ada nugget. Tuh. Ini Bang Daniel ini sosis enak banget Bang Daniel. Lihat. Ding ding ding. Bang Daniel mau? Ini. Iya. Ini satu kilo 67 ribu tuh. Mau Bang Daniel? Lihat. Ada nomor untuk kakak dan adek. Aku dua. Iya tuh. Happy birthday kakak adek. Iya. Ayo lanjut ya temen-temen. Guyon ya temen-temen. Guyon. Guyon re. Wuh. Ini. Ini kek yang. Yang kita beli waktu itu. Itu ada sepiku. Tapi ini di Aba banyak. Nggak usah beli. Oh. Yuk lanjut ya temen-temen. Sana sayang. Sana. Lurus. 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 Masih nyariin sosis. Oh ini sosis enak nih. Iya. Ini yang enak ini. Ini premium Bang Daniel. Ini herbs. Wuh. Ini mantep nih. Oke. Kita ganti haluan temen-temen. Ganti. Ya. I think. Sebelum kita mulai dengan ini. Lurus. Ah. Oke. Ya udah. Nih sekarang kita ingat. Jadi ini merek-merek ini. Dulu kita pernah nyobain yang ini nih. Yang ini. Ini enak. Ini tuh rasanya rasa-rasa herbs. Oke. Dan yang ini ini ayam black pepper nih. Bang Daniel suka black pepper kan. Iya. Hahaha. Ini definitely ini. Keju. Ini keju. Herbs would be nice. Beli dua deh. Gak frozen? Gak frozen? Gak. Ambil yang bawah. Oh ini ini frozen nih. Ambil yang bawah Bang Daniel. Beli dua deh. Dua? Iya beli dua. Mau ayam gak? Kakak suka. Kakak boleh makan gak Deddy? Bang Daniel lagi. Eh Kakak udah dua tahun loh. Boleh lah satu. It's okay. Buat breakfast. Anaknya ini gak boleh makan. Itu gak boleh. Gak setiap hari. Only weekend. Weekend only. Satu minggu satu kali. Satu minggu satu kali. Satu minggu satu kali. Garam tidak bagus. Anak kecil sama. Oke tit. Hahaha. Tuh teman-teman. Jadi suami istri itu biasanya. Perdebatan itu karena anak. Hahaha. Kita happy-happy. Tapi kalau untuk masalah anak tidak bisa. Aduh. Nih. Kita udah dapet blueberry. Ada dumpling. Ada steak. Salmon. Tuh. Yuk lanjut. Oke. Asli ini aku berasa belanja di Tesco gak sih. Iya sayangnya. Iya. Feels like belanja di Tesco. Semuanya ada. Nah jadi ini. Aku beli bawang bombay. Butuh bawang bombay. Ini harganya berapa sih. Harganya mana sih. Mana. Oh ini. Bawang bombay 58 ribu. Ini bener gak. Iya bawang bombay. Nih. Kita beli satu bungkus aja. Karena rencananya kita mau bikin spaghetti bolognese. Untuk tomatnya kita mau beli fresh tomato aja. Jadi kita mau bikin sendiri. Kita rebus. Terus bikin paste-nya gitu. Nah teman-teman. Jadi kalau untuk melon seperti ini. Di Banyuwangi di pasar banyak. Tapi melon yang seperti ini. Ini sama dengan yang biasanya kita beli di Tesco. Aduh. Sama yang biasanya kita beli di Tesco. Namanya melon golden. Kalau di Inggris namanya apa ya. Lupa. Gak tau. Ini kita beli satu aja. Ini harganya berapa sih. Gak tau. Pokoknya ini aja setengah harganya 13 ribu. Berarti satu ya sekitar 27 ribuan kali ya. Kita beli satu aja. Ini tuh kita fokus untuk anak-anak ya teman-teman. Aku gak mau beli terlalu banyak ya. Karena mobilnya nanti. Icebox kita itu gak terlalu gede banget. Jadi ini daging-dagingnya ini aku takutnya nanti meleleh. Gak ada tempat. Lanjut Bang Daniel mau beli es krim? Gak bagus. Gak bagus? Ya lihat. Coba kita lihat ayo. Seleksinya gak bagus. Ada cornet. Oh ya Allah. Tak kirain ini cornet tuh ternyata concerto. Tonserto. Gak ada Magnum, gak ada Walls, gak ada apa-apa. Oh ini Bang Dalil, Spider-Man. It's got spiders in it. Kenapa gak ada merk-merk yang ini? Might have another one somewhere else. Gak ada, itu yang bukan itu. Muda-muda. Gak ada lagi. Ada susu? Gak. Yowes lah temen-temen. Kita mau beli roti gak? Ya, lihat. Kita mau beli roti ya. Ayo, let's go.